Terima kasih yang masih bersama kami. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya membuat tiga prototipe kapal perang tanpa awak. Ketiganya mampu tenggelam dan menembakkan rudal hingga melaju dengan kencang. Dan selain itu, belasan mahasiswa Universitas 11 Maret, Surakarta, juga menciptakan robot kapal selam tanpa awak yang mampu bergerak otonom. Nah, keseluruhannya karya membangkakan para mahasiswa ini dan diikut sertakan dalam kontes kapal cepat tidak berawak nasional di Universitas Muhammadiyah Malang pada 21 hingga 24 Oktober 2021 mendatang. Tangguk dan lincah bermanuver. Inilah prototipe kapal perang tanpa awak buatan mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini diuji coba di kolam halaman Gedung Rektorat Kampus ITS Surabaya, Senin Siang. Uji coba kapal perang milik tim robotik baru Nastra yang diketuai oleh Rehan Damar Ramadan ini berjalan lancar. Kalau tahun ini jadi dia dibikin lebih tenggelam seperti kapal selam, cuma dia masih sedikit ada bagian yang di permukaan. Apa kelebihan kapal selam ini? Kalau untuk kelebihan kapal selam ini, kalau dari kita kecepatan sih. Dari prototipe kita, kita mengandalkan kecepatan selama sistem penembakan kita. Selain itu, belasan mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta dari berbagai fakultas juga berhasil menciptakan robot kapal cepat baik kapal perang maupun kapal selam. Terirah Maji dan kawan-kawan yang tergabung dalam bengawan Unmanned Vehicle mengatakan kapal selam milik timnya mampu bergerak otonom yang berjalan otomatis mendeteksi warna. Menurutnya, riset temuannya ini bisa dikembangkan dan diaplikasikan pada kapal besar karena sudah melalui berbagai simulasi dan perencanaan yang matang. Jadi ketika finish dia mendeteksi warna dengan lancar dan melakukan penembakan, kemudian ada kapal yang kedua yaitu kapal full engine remote control yaitu merupakan sebuah kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control dengan menggunakan engine dua tak. Kapal-kapal ini akan diikutkan dalam lomba kontes kapal cepat tak berawak nasional yang digelar di Universitas Momadia Malang pada 21 hingga 24 Oktober 2021 mendatang. Ada enam kategori yang dilombakan, yakni kategori otonomus submarine service vehicle atau AWSV dan fuel engine remote control, kategori desain kapal selam, kategori desain kapal lepas pantai, dan kategori kapal laut lepas. Ketik Liputan CNN Indonesia